Tim Gegana Mabesmori memeriksa tempat pembuangan 78 ton limbah yang diduga beracun di desa Taman Sari Karawang, Jawa Barat, Sabtu pekan kemarin. Tim Gegana diturunkan karena limbah mengandung kaustik soda, salah satu komponen esensial dari bahan peledak. Dari hasil penyisiran di lokasi pembuangan limbah, tim Gegana mengambil 5 sampel untuk diperiksa di laboratorium. Lima sampel yang dibawa diantaranya satu buah karung limbah yang diduga terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dua kotak tanah serta dua jenis cairan. Tim Gegana diterjunkan karena dalam olah TKP yang dilakukan Tim Food Slug for Mabesmori sebelumnya ditemukan sebongkah kaustik soda pada tumpukan limbah tersebut. Bahan kimia kaustik soda cukup berbahaya karena saat petugas menyentuh langsung bahan kimia tersebut kulit bagian tangan dan kaki melepuh seperti terbakar. Karung-karung berisi limbah diduga berasal dari Palembang yang diangkut dengan menggunakan kapal tongkang. Selamat di Pima dan Pak.